Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kita ber, negara ini sering sekali bikin satgas-satgas, mana dong hasilnya? Jumat 27 Agustus lalu satgas penanganan hak tagi negara dana BLBI menggelar seremoni atas penguasaan 49 aset seluas 5.291 juta. Aset tersebut tersebar di berbagai daerah, mulai dari Medan, Pekanbaru, Tanggerang, dan Bogor. Hingga saat ini, bantuan likuiditas Bank Indonesia tahun 1998 masih menyisakan hak tagi senilai 110,4 priliun rupiah. Atas piutang tersebut, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan surat keputusan nomor 6 tahun 2021 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara, Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Berdasarkan data satgas yang tim realitas miliki, setidaknya ada tujuh obligor yang masuk daftar prioritas penanganan. Di luar tujuh nama yang masuk daftar prioritas, tentu saja masih ada banyak obligor lain yang juga terus dikejar pembayarannya. Namun rupanya, menagih utang pada para pengemplang duit negara tidaklah semudah membalik telapak tangan sendiri. Beberapa kali upaya pemanggilan, obligor enggan menampakkan batang hidungnya. Selasa 7 September lalu, giliran KH Rudin Ongko dipanggil oleh tim Satgas di gedung Syaf Rudin Prawira Negara, Kementerian Keuangan di lapangan banteng Jakarta Pusat. Dijadwalkan pukul 10 pagi, namun hingga sore hari, mantan bos Bank Umum Nasional ini tidak terlihat sama sekali. Kita tunggu saja, dia hadir atau tidak, atau dia mengirimkan wakilnya. Tapi permintaan, apa, pemanggilan juga sudah kita lakukan melalui perwakilan kita. Kalau pemanggilan lewat koran berarti sudah tiga kali? Kesulitannya apa sih Pak? Kalau lewat koran, artinya dua kali dia sudah tidak datang. Posisinya apa, Pak? Beliau ada di Singapura atau bagaimana Pak? Yang kita tahu dia ada di Singapura. Ya, makasih ya. Dan 9 September lalu, Satgas kembali melakukan penguasaan atas dua aset tanah dan bangunan di kawasan Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Untuk melihat pemasangan pelang yang kedua, kita harus memasuki... Aset seluas 2,6 hektare ini tercatat sebagai jaminan debitur PT. Bonahajaya yang sudah dikelola oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Di sini kita harus masuk lagi. Dari pengamatan tim realitas di lokasi, lahan ini tidak ubahnya kawasan bongkaran yang tidak terurus. Lahan dimanfaatkan warga untuk tempat peninggunan sahpa pui. Yang lebih aneh lagi, meski sudah tercatat sebagai aset ex-DPPN, nyatanya di lokasi ini bercokol pelang papan nama lain yang juga mengklaim sebagai pemilik lahan. Di tanah 2,6 meter ini PT. Sinaran Bonahjaya yang merupakan ex-obligor dari PT. Bang Yama Yakin Makmur yang merupakan anak perusahaan dari anak dari keluarga Cendana Mbak Tutut Suharto. Berbincang dengan beberapa orang di sini bahwa ini merupakan tanah sengketa, banyak terdiri konflik-konflik tanah dan juga kalau kita bisa lihat di sini, tanah ini sudah dikuasai oleh pihak ketiga. Penelusuran tim realitas di beberapa lokasi mendapati fenomena serupa. Lamanya proses pelunasan utang dari para obligor dan debitur BLBI berakibat aset jaminan telah berubah fungsi. Aset obligor yang sudah dikelola oleh ex-DPPN ternyata dikuasai oleh pihak ketiga. Salah satunya adalah aset tim di Pondok Kelapa, Jakarta Timur yang kini berwujud kompleks perumahan elit. Dari data yang kami miliki, lahan seluas 6,4 hektare ini sebenarnya adalah aset jaminan dari PT. Bank Lautan Berlian. Demi menutup utang, pada tahun 2006, Ulung menyerahkan 51 bidang tanah di kawasan Taman Bilimun senilai 82 miliar rupiah. Nah, tanah-tanah di sini sekarang masih dibangun, dibangun kaveling per kaveling sendiri. Tanah di sini merupakan jaminan dari Bank Pelangi, buah anak utama, ex-Bang Lautan Berlian. Namun, kita bisa lihat, jaminan ini harusnya tidak bisa dikuasai atau kemudian dinaikkan hak sertifikatnya menjadi sertifikat hak milik. Namun, pada kenyataannya, tanah di sini sedang dibangun. Padahal ini merupakan jaminan aset yang nanti akan disita oleh anak. Terima kasih. Di sekitaran Jakarta, aset jaminan kasus BLBI juga banyak berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Itu menurut data atau lebih tepatnya hanya di atas kertas. Tim realitas menelusuri keberadaan aset obligor Triyono Gondo Kusumo yang berada di desa tangkil kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Aset dimaksud adalah kawasan permata sentul golf. Fakta yang kami temukan di lapangan patut diduga ada upaya untuk memindahkan aset ke pihak ketiga. Nah, kalau kita lihat di lokasi ini, ini selain untuk golf juga ada, kita coba ke kanan, Bang. Ini merupakan seperti kawasan perumahan, begitu kalau bisa dibilang cukup elit. Mungkin namun karena ini sepertinya dibangun berapa puluh tahun yang lalu dan tidak banyak yang menempati, kalau kita lihat, ini di sebelah kanan kita, ini kanan saya, sebelah ini ada juga. Seperti ini kondisinya, tidak berpengkuni, kemudian hampir tidak terawat. Kami juga sudah menelusuri di luar kawasan ini, dari sisi luarnya. Kemarin kita melihat itu memang ada sepertinya perubahan nama. Kalau semula disebutkan pelangnya tanah ini adalah milik PT PSP, kemudian ditutup dengan kain atau terpal, yang bertuliskan PT lain. Nah ini menurut informasi yang kami terima, merupakan salah satu modus begitu dari si para obligor untuk menyelamatkan atau menghindarkan asetnya untuk dieksekusi oleh negara. Demi mencari terang status aset tersebut, kami mendatangi Kepala Desa Tangkil. Informasi yang kami dapatkan sungguh di luar dugaan. Dari luas desa Tangkil sebesar 715 hektare, PT PSP disebut memiliki lahan seluas 265 hektare. Pihak desa mengetahui adanya sangkutan aset jaminan BLBI ini pada tahun 2018 silam, melalui surat pemberitahuan dari Direkturat Jenderal Kekayaan Negara. Akan melakukan penyitaan. Sampai sekarang tadi? Sampai sekarang belum ada realisasinya, Bu. Belum kan? Pihak desa menyebut data kepemilikan lahan di wilayah Kabupaten Bogor memang cukup semeraut, sebab di lahan yang sama juga diklaim sebagai milik Pertamina. Jadi mungkin ya, mungkin pada saat desa Tangkil ini bebaskan oleh PSP tahun 90, ada mitrasi di buku sini, ini tidak ada pencoretan. Bukan pencoretannya? Bukan lapor atau apa? Tidak ada. Kita menyatakan ya semeraut lah. Iya, semeraut. Semeraut gitu ya. Jadi sehingga pemerintahan-pemerintahan yang sekarang ini kesulitan. Kalau memang tidak hati-hati ini akan menjadi bahaya kekaminya. Menemui fakta lapangan tersebut, kami mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bogor. Pihak BPN mengakui adanya permintaan blokir dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN pada 18 Maret 2018. Namun pada 9 Desember tahun 2019, DJKN juga mengirim surat permintaan pembukaan blokir atas sebagian aset milik PT PSP. Untuk obyek yang sudah bersertifikat, yang sudah terdaftar ini, yang tadinya di blokir, itu kan masuk ke ini, BPPN. Saat itu kemudian ada CSI ke Ultra Base Investment Limited. Ini kan, tadinya kan PT Sentrafur ini, pemilik AKP ini. Saya nggak tahu dulu obligatornya, apakah ini juga pemiliknya Gondok Usumo tadi. Tapi inilah yang dimintakan blokir oleh DJKN. Nah, kemudian ini, ternyata ini kan awalnya ini, sama ini, dibebani hak tanggungan. Langsung BPPN malah waktu itu. Berarti kan sudah dalam rangka penanganan kan, masuk BPPN. Sudah dicatat. Kemudian, ada CSI, pengalian piutang kepada Ultra. Mungkin PT. PSP ini sudah ada penyelesaian dengan ini. Ini kan masih tercatat sebagai jaminan, Bu. Objek ini. Nah, setelah mungkin ada pelunasan atau penyelesaian, muncullah ini, permintaan roya ini. Kalau setelah roya ini, berarti kebawahnya sudah bersih. Dan hingga 4 tahun berjalan saat ini, belum ada tindak lanjut atas penguasaan aset tersebut. Selain di desa Tangkil, kecamatan Citrop, Triono melalui PT. PSP, juga disebut menyerahkan aset jaminan berupa lahan di desa Singasari dan Cibodas di kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Menurut data juru tagi LBI, luasnya mencapai 245 hektare. Di lokasi yang sebagian terdapat persawahan ini, tim realitas juga tidak mendapati adanya pelang penamaan sebagai bukti lahan tersebut sudah dikuasai oleh negara. Kepala desa Cibodas menyebut, pihaknya tidak tahu-menahu tentang status PT. PSP. Namun, dia mengaku juga mendapat surat dari DJKN. Namun, dirinya tidak pernah diajak untuk mengukur atau survei atas aset tersebut. Saya menerima surat dari DJKN untuk Cibodas juga di Singasari. Kaitan dengan disitunya PSP, saya baca. Nah, setelah surat ini di waktu itu ditujukan Bapak, saya masih tidak pernah ada tim yang datang? Tidak. Sesuai data yang kami miliki, di wilayah Bogor Timur setidaknya terdapat aset-aset jaminan milik dua obligor BLBI, yaitu Kaharudin Ongko dan Triyono Gondo Kusumu. Penelusuran tim realitas di aset milik Ongko di kawasan Jalan Raya Narogong, Desa Kelapan Nunggal. Hingga saat ini masih tetap beroperasi PT Keramik Indonesia Asosiasi atau PT KIA. Mengenai kejelasan status aset-aset para obligor tersebut, realitas meminta konfirmasi ke kantor perwakilan BPN di wilayah Bogor Timur, namun mereka mengaku tidak mengetahui adanya aset milik Kaharudin Ongko dan Triyono Gondo Kusumu. Menurut catatan yang mereka miliki, hanya ada aset obligor lidarmawan seluas 52 hektare di Desa Sukamakmur. Yang di Sukamakmur itu, dia obligornya lidarmawan. Lidarmawan di sana statusnya masih, tanahnya masih kosong, masih kosong, dan posisinya, status haknya belum bersertifikat di sana. Itu pun kami dapat data berdasarkan koordinasi dan kerjasama penunjukan dari aparat penduduk hukum. Kalau kasus PLBI disebut sebagai skandal terbesar yang sudah menimbulkan kerugian negara begitu besar, kenapa penyelesaian dan pendataan dan pengawasan aset milik para obligor dan debitur terkesan serampangan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan saat itu ternyata banyak diselewengkan oleh penerimanya. Proses penyalurannya pun juga diwarnai beragam penyimpangan hingga akhirnya berujung di persidangan kasus. Namun, hak tagih negara belum juga lunas terbayar. Karut-marut pengamanan dan eksekusi aset PLBI ini juga mendapat kritikan tajam dari Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Ganarsi. Berlarut-larutnya proses eksekusi PLBI membuat peluang pemerintah makin kecil bisa menarik kembali semua piutangnya. Kalau mau, prosesnya itu. Tapi juga jangan hanya berharap proses saja. Itu saya sudah putus asa begitu mendengar. Yang penting prosesnya. Enggak lah, ngapain proses? Bukan prosesnya. Proses dan hasilnya. Kita negara ini sering sekali bikin satgas-satgas. Mana dong hasilnya? Pesimistis, menguat. Lantaran, sebagian besar obligor berstatus buron dan tinggal di luar negeri. Menurut Yenti, jurutagih pemerintah, dalam hal ini satgas PLBI harus tegas. Bagaimanapun, aspek pidana korupsi harus diterapkan. Aspek hukum korupsinya berkaitan dengan yang disampaikan ini adalah ketika misalnya saham-saham dijual. Misalnya aset-aset yang dijaminkan ternyata dipindah tangankan. Itu melawan hukum. Misalnya aset yang dijaminkan itu dipindah tangankan atau bahkan sejak awal sudah ada pemalsuan, pemalsuan sertifikatnya. Dan kemudian itu dipindah tangankan pun atau bahkan legal dipindah tangankan pun dalam posisi yang sedang jadi sengketa perdatanya ini. Dan kemudian dia melawan hukum. Dan yang paling penting adalah ini bagian dari Rp145 triliun pada waktu 1998 itu korupsi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun, menilai langkah satgas PLBI bentukan baru ini belum jelas benar. Terlebih, proses penyelesaian kasus PLBI sudah berlangsung cukup lama dan melibatkan setidaknya lima rezim pemerintahan. Atas ketidakjelasan tersebut, politisi kawakan dari Partai Golkar ini mengaku khawatir langkah satgas kali ini justru bisa menuai blunder di kemudian hari. Ini yang harus bisa dijelaskan oleh pemerintah. Nah, skemanya seperti apa? Bahkan kalau orang yang sudah mendapatkan ini kan SKL, apakah masih dikejar? Nah, ini kan ada perlakuan-perlakuan yang berbeda terhadap... Bahkan di PKPKS yang menggunakan skema APU, akta pengakuan kredit. Ada orang yang sudah menyelesaikan. Kan tidak boleh orang itu kemudian kasusnya berlangsung begitu lama, tidak ada kepastian hukumnya, penyelesaiannya seperti apa. Terus kemudian dia... Pasti para orang-orang yang dulu sangat berjaya sekitar 20 tahun yang lalu itu, sekarang sudah pada tua. Apakah dia akan mewariskan hutang kewajipannya kepada negara itu yang panjang? Kepada anak dan cucunya? Sebaliknya, menurut Menko Polhukam yang juga berperan, sebagai pengarah satuan tugas, hak tagi negara atas dana BLBI tidak pernah mati. Ya, sebenarnya bukan menghidupkan kasus lama ya. Kasus ini kan memang tidak pernah mati. Bagaimanapun, 22 tahun bukanlah waktu yang pendek. Lima rezim pemerintahan sudah berganti, tapi kerugian negara belum juga diganti. Perlu langkah yang lebih serius dari pemerintah untuk membuktikan kinerjanya menuntut pengembalian atas kerugian kasus BLBI.